Intro Shalom Selamat petang Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan BKI Karangsaru yang dikasih Tuhan. Petang ini kita bersama akan melanjutkan pembacaan Alkitab. Dengan tema Gila Uang. Mirman Tuhan diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan pasal 6 ayat 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sehingga program Mari Membaca Alkitab boleh memasuki bulan yang ke-11. Tuhan, kami percaya apa yang sudah dicanakan oleh majelis jemaat boleh membawa seluruh jemaat makin mengerti dan mendalami firmannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan doa kami. Amin. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 6 ayat 21. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih, payah, dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Dalam tingkah lakumu. Dalam kasihmu. Dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang. Bertekunlah di dalam membaca kitab suci. Dalam membangun. Dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat. Dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian. Engkau akan menyelamatkan dirimu. Dan semua orang yang mendengar engkau. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu. Hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda. Yang ditinggalkan seorang diri. Menaruh harapannya kepada Allah. Dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah. Dan berlebih-lebihan. Ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu. Agar mereka hidup dengan tidak bercelah. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya. Apalagi seisi rumahnya. Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda. Hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Yang hanya satu kali bersuami. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Seperti mengasuh anak. Memberi tumpangan. Membasuh kaki saudara-saudara seiman. Menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan. Untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka digairahkan oleh keberahian. Yang menceraikan mereka dari Kristus. Mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya. Mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang. Mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja. Tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain. Dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi. Beroleh anak. Memimpin rumah tangganya. Dan jangan memberi alasan kepada lawan. Untuk memburukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya. Mempunyai anggota keluarga yang janda. Hendaklah ia membantu mereka. Sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik. Pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Terutama mereka yang dengan cerih payah berkotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua. Kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi. Mereka yang berbuat dosa. Hendaklah kau tegur di depan semua orang. Agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malekat-malekat pilihannya. Kupesankan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini. Tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja. Melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang menyolok. Seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi kenyataan. Kemudian demikianlah perbuatan baik itu segera nyata. Dan kalau tidak demikian, Ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Semua orang yang menanggung beban perbudakan, hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan. Agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, Janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkah, hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka, Ialah saudara yang percaya dan yang terkasih. Ajarkanlah dan nasehatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menuruti ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curigan. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akal segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau hei manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan, ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercaca dan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmatu. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Gila Uang Anda membuka halaman olahraga dan membaca tentang kontrak lima tahun sebesar 40 juta USD yang ditandatangani oleh seorang calon NBA berusia 20 tahun. Anda menonton TV dan ada pemenang undian senilai 27 juta dolar Amerika. Jika Anda seperti kebanyakan orang, salah satu pikiran pertama adalah beberapa variasi dari pertanyaan ini. Mengapa hal semacam itu tidak terjadi padaku? Kemudian Anda mulai menghayal dan memikirkan hal-hal yang akan Anda lakukan dan beli jika Anda memiliki 1 juta saja. Walaupun pasti menyenangkan untuk memikirkan menjadi kaya, spekulasi sedemikian sesungguhnya berbahaya. Bukankah kita telah diajarkan untuk menyimpan harta di sorga dan bukan di bumi? Untuk kita renungkan bersama, harapan untuk menjadi kaya dan memiliki banyak barang yang indah bukanlah suatu gejala baru. Rasul Paulus menulis untuk memperingatkan Timotius akan kecenderungan ini. Perhatikanlah dengan teliti catatannya tentang mereka yang menolak peringatan tersebut. Mereka yang terobsesi dengan uang, dikatakan terjerat oleh keinginan-keinginan yang bodoh dan mencelakakan. Mereka menuju kebinasaan karena mereka telah menyimpang dari iman. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9-10 Solusi Rasul Paulus untuk kegilaan uang yang mengelilingi kita adalah intinya ini. Puaslah dengan apa yang kita miliki daripada memikirkan apa yang tidak kita miliki. Ini adalah nasihat yang baik. Tidak mudah untuk diikuti namun tetap adalah cara praktis untuk memerangi keserakahan yang kita semua kadangkala rasakan. Cobalah hari ini daripada duduk dan memikirkan seandainya aku memiliki titik-titik-titik cobalah mengatakan terima kasih Tuhan untuk memberikan aku titik-titik. Anda akan kagum atas perbedaan sikap dari latihan sederhana ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga ajarlah kami untuk fokus pada segala berkat yang sudah Tuhan berikan, Tuhan sediakan bagi kami daripada kami memikirkan hal-hal yang bukan menjadi milik kami atau yang belum kami terima. Kami boleh mensyukuri segala sesuatunya, kami juga boleh memakai semua berkat yang Tuhan berikan untuk juga memberkati bagi banyak orang. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Biarlah hidup kami hanya fokus kepada muya Allah dan kehendak-hendakmu untuk kami terapkan di dalam keseharian kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami sehingga hari ini boleh kami tutup juga dengan baik di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam.